Saya nggak pernah melihat ada orang yang dihujat terus jadi lebih baik. Iya juga ya, Pastor ya. Jelas nih, orangnya ini ada yang lengceng nih. Saya mau kasih masukan. Cuma ntar takut disalahartikan. Soalnya kalau misalnya kita tahu yang baik, tapi kita nggak melakukannya, kan dosa juga kan, Pastor? Nah, gimana tuh, Pastor? Capek, Pak. Kenapa capek? Dengerin masukan orang. Iya, Bapak. Semua orang didengerin sih. Bukan cuma buat saya ya. Dipila-pila dong. Bahkan ya. Buat glory juga. Masukan kanan, masukan kiri gitu ya. Yang satu minta kurang manis. Yang satu minta kemanisan. Terus yang paling ekstrim, pindah tempat aja lah. Pindah tempat. Iya kan? Saya udah sewa setahun disana, disuruh pindah tempat. Ada, betul. Tapi terlepas dari itu ya, Sobat Rida. Kita kan juga pasti sering dikasih masukan. Betul. Sama orang-orang terdekat kita. Masukan, saran, kritikan itu masuk. Iya, bener. Ada yang halus. Ada yang halus. Ada yang ngerti isi hati kita. Maksudnya isi kondisi hati kita lagi gimana. Terus masuknya enak. Ada yang kasar. Jahat, pedis, 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 pedih. Sakit tapi gak berdarah. Iya, pedih maksudnya ya. Nah, kita hari ini mau cari tahu nih Sobat Rida. Bagaimana mengukur masukan orang lain itu memang tepat buat kita? Masukan yang mana? Apakah yang halus itu yang selalu tepat? Apakah orang yang paling dekat itu yang paling tepat? Wah, bisa juga kan? Bisa juga. Maka dari itu kita mau kupas tuntas bersama siapa? Kita akan bicara bersama Pastor Ari Mwibo dari GPCC Jakarta. Kita mau sahabat dulu Pastor Ari. Shalom. Shalom Pastor Ari, halo. Shalom Pak Natan, Pak Jonatan. Terima kasih. Kabar baik. Jonatan sedikit gamang karena tim MU-nya masih ada dalam benak. Gak menang-menang, bingung ya. Menang sekali. Menang kalah-menang kalah. Abis itu kalah. Kumat-kumatan. Abis gini pasti menang, lihat aja. Ya, cuma kalau dalam hal ini, dalam hal ini saya tidak menerima counseling untuk hal ini ya. Karena saya juga mau sama-sama curhat soalnya. Kita sama-sama menata hati ya Pastor ya. Ampun. Harapannya jauh ya dari yang terjadi ya. Ampun deh. Hari ini kita bahas tentang bagaimana mengukur masukan yang tepat buat MU. Bukan. Buat kita, buat kita. Buat kita, Pastor ya. Tapi gini, ada statement yang bilang bahwa gak semua orang harus kita dengar suaranya. Masukannya. Itu tepat gak sih, Pastor? Itu sangat tepat ya. Memang tidak semua orang harus kita dengar masukannya. Ada ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari orang-orang yang patut kita dengar masukannya. Dan ada yang tidak perlu gitu ya. Karena kalau semua didengar masukannya, kita tidak bisa memfilter mana masukan yang membangun kita, mana yang tidak. Nah, yang tidak membangun buat apa didengerin. Nah, ini sekarang. Tapi kuncinya gimana tuh, Pastor? Betul. Masukan yang benar-benar wajib kita dengar, yang gak perlu kita dengar, atau yang setengah aja kita dengerin. Bahkan yang tadi, contoh kayak yang saya alami gitu ya. Ini sih ada objek yang namanya glory, usaha saya gitu ya. Ini A. Usaha apa, Pak? Nanti aja lah. Ini requestnya terlalu ini. Yang satunya, enggak kok udah pas, yang ini kurang malahan. Jangan diganti kecapnya. Sama misalnya kita deh, kamu tuh emosional. Yang satu bilang, malah kamu tuh kurang ekspresif gitu loh. Nah, itu gimana tuh? Gimana cara memilih masukan yang tepat, Pastor? Di Amsal 12 at 15 ya, kalau tidak salah, disitu dikatakan bahwa kalau kita mau menjadi bijak, kita seharusnya mendengarkan nasihat orang yang lebih bijak. Ini dia. Jadi, saya akan mendengarkan nasihat seseorang yang saya tahu itu lebih bijak daripada saya. Nah, lebih bijak ini tentu bukan karakteristik berdasarkan usia, atau sekedar berdasarkan usia, atau sekedar berdasarkan posisi atau jabatan saja. Ya, tetapi bijak ini saya bisa menilainya dari bagaimana cara dia berpikir dan berkata-kata, dan tentunya adalah contoh tindakan-tindakannya dia. Jadi, saya akan mendengarkan orang yang seperti itu. Tapi, orang-orang yang kemudian kehidupannya tidak seperti apa yang dia katakan, cuma pinter ngomong gitu ya, cuma pinter menasehati, ya saya akan, ya saya terima, tapi saya tidak akan mendengarkan. Seperti itu. Jadi, saya akan mendengarkan orang yang memang lebih bijak daripada saya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Dan memang tadi ya, ukurannya bukan usia, ukurannya bukan jabatan. Walaupun misalnya, Bester, cara masuknya, tipenya memang orang ini bijak sih, cuman tipenya pedes gitu loh kalau ngomong. Ini nggak masalah kah orang yang kadang-kadang masukannya pedes itu yang benar? Gimana, Bester? Menurut saya, pedes atau tidak itu adalah soal cara. Kalau saya percaya bahwa dia adalah orang yang lebih bijak daripada saya. Dan, oh iya, satu hal lagi, bijak itu atau bagaimana saya mengetahui dia orang yang bijak atau tidak, itu juga kalau saya memiliki hubungan dengan dia. Kalau saya tidak memiliki hubungan dengan dia, ya saya cuma bisa melihat dari bagaimana cara dia berkata-kata ya, saya tidak melihat contoh hidupnya. Tapi, memiliki hubungan itu artinya apakah saya harus punya atau pernah ketemu langsung? Ya, tidak gitu ya. Karena, misalnya, membaca sebuah buku, buku-buku pilihan saya pun adalah buku-buku yang saya bisa, apalagi sekarang ya, dengan jaman internet seperti ini, mudah sekali untuk melihat atau mencoba mengetahui latar belakang seseorang. Jadi, ketika saya memilih sebuah buku, saya pun akan memilih buku yang penulisnya memang kehidupannya layak. Saya dengar, saya perhatikan, dan saya pelajari. Dan itu yang saya anggap adalah lebih bijak daripada saya. Nah, yang kedua adalah apakah semua yang dikatakannya, dituliskannya, dan kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohkan dalam tindakan sehari-hari, itu semuanya berpusat kepada Kristus atau tidak? Kalau itu hanya berdasarkan pemikiran pribadinya, kalau itu hanya berdasarkan sebuah nasihat yang tidak berdasar pada kebenaran firman Tuhan, ya mungkin saya harus pertimbangkan ya. Apakah saya hanya mendengarkannya hanya sebagai sebuah motivasi saja, atau sebagai sesuatu yang kemudian saya bisa tindak lanjut di dalam langkah-langkah hidup saya. Nah, jadi tadi kalau kembali kepada soal pedas atau tidak pedas, itu sebenarnya cuma soal cara. Kalau saya percaya kepada pribadi tersebut adalah pribadi yang saya berikan otoritas, dan saya membuka hati dan pikiran saya untuk bisa menerima masukan dari dia, cara yang pedas malah buat saya adalah cara yang baik. Karena kadang-kadang kita ini kan terlalu di, apa itu kalau bahasa Jawanya itu apa ini? Di lem. Di lem. Di lem. Di lem. Di lem, di lem, di mong gitu. Di mong. Ya, kadang-kadang itu tidak membuat kita maju. Dalam keadaan kita sedang dalam butuh penguatan, butuh kekuatan, ya itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kemudian cuma di lem, di pokok, terus di emong saja, itu tidak akan membuat saya lebih maju. Itu akan membuat saya hanya stuck di tempat saya dan menjaga supaya saya tidak mundur ke belakang gitu. Tetapi tidak maju. Nah, padahal tujuan dari kekristianan kan adalah kedewasaan. Kedewasaan kan berarti bicara soal kehidupan yang maju. Kehidupan yang maju itu seperti apa? Kehidupan yang growthful and multiply. Seperti yang dikatakan dalam perjadian sahabat 26-28. Nah, saya tidak akan mengalami kehidupan yang growthful and multiply kalau saya hanya mau terima masukan yang ngelem saya aja gitu ya. Yang pokok saya, yang ngemong saya. Tapi saya tidak mau menerima masukan yang keras gitu ya. Jadi, buat saya, keras adalah salah satu cara gitu. Karena kalau kadang-kadang terlalu lembut, terlalu... Keras itu kan bukan berarti kata-katanya kasar ya. Keras itu berarti bicara soal tegas, bicara soal ya kalau kamu gini, kamu mau dengerin saya atau tidak? Kalau kamu nggak mau dengerin saya dan kamu nggak mau lakukan itu, ya jangan salahkan orang lain kalau kehidupanmu nggak berubah. Apalagi menyalahkan Tuhan. Nah, itu salah satunya sih. Iya, iya, iya. Jadi bukan ukuran yang keras atau nggak sih. Ya, mungkin aja orang itu sedang benar-benar gedek sama kita gitu ya. Ini nggak berubah-berubah sih. Tapi kalau saya percaya ya, orang yang dekat sama kita itu pasti akan tahu caranya ngomong sama kita. Iya. Benar nggak? Benar. Dari penjelasannya Pastor Ari juga saya, wah, sadar betul ya. Jadi, Amba Tuhan berarti sangat tidak mudah ya Pastor Ari ya. Benar ya. Karena kan tugasnya ngasih nasihat ya. Tugasnya ngasih nasihat. Nanti... Oh, kalau memberi nasihat, itu mudah sekali. Itu mudah sekali. Buat para pemimpin rohani itu memberikan nasihat, wah, itu jago banget. Mudah sekali. Kalau terima masukan, Pastor. Nah, tetapi ketika mendengarkan nasihat, menerima masukan, itu yang tidak semua orang memiliki skill ya, atau kapasitas untuk hal itu. Padahal tadi ya, kalau kita nggak mau dengar masukan dari orang lain, semakin kita fungsi dan posisi kita semakin tinggi, ya siapa lagi yang mau kita dengar? Nah, akhirnya apa? Nah, semuanya berpusat kepada diri kita sendiri. Karena kita tidak mau mendengarkan. Bahkan Raja-Raja zaman dulu kan punya nabi-nabi yang memberikan nasihat, betul nggak? Betul, betul. Nah, tapi sekarang lucu ya pada saat di dalam posisi yang lebih tinggi, di dalam fungsi yang lebih luas, ya kapasitas yang harusnya lebih besar, kok malah susah gitu untuk menerima masukan. Itu yang menyebabkan banyak kejatuhan di dalam kepemimpinan. Iya, iya, iya. Itu ya. Saya mau dengerin masukan dari Tuhan saja. Tuhan berbicara lah. Padahal yang kanan-kiri udah ngasih masukan. Itu susah ya. Siapa yang bilang ya? Kalau udah bawa-bawa Tuhan itu udah pasti nggak bisa didebat deh. Siapa ya kepada diri? Susah, susah dah. Susah dah. Tapi kita lihat dari sisi yang satunya. Kita lihat dari sisi yang satunya, Pastor. Kalau misalnya kita yang mau ngasih masukan nih, Pastor. Benar. Tapi kita tahu orang ini, wah orang ini salah nih. Kalau misalnya saya nggak bertindak sesuatu, dia pasti akan melanjutkan jalannya gitu. Tapi ternyata saya belum punya kedekatan yang cukup. Benar, saya nggak deket-deket banget gitu kan. Tadi kan katanya, Pastor, juga orang yang, mungkin orang yang deket sama kita bisa kasih masukan yang baik. Tapi ini jelas nih, orangnya ini ada yang melenceng nih. Saya mau kasih masukan. Cuma ntar takut disalahartikan. Soalnya kalau misalnya kita tahu yang baik, tapi kita nggak melakukannya, kan dosa juga kan, Pastor. Nah, gimana tuh, Pastor? Betul. Ini menarik sekali. Ini kan dalam konteks kita tidak memiliki hubungan langsung dengan yang mau diberikan masukan. Tetapi kita merasa memerlukan atau perlu untuk memberikan masukan untuk kebaikan dia. Nah, berarti kan ini berdasarkan motivasi kasih ya. Nah, saya yang percaya adalah gini, love never fails. Kasih itu nggak akan pernah gagal. Sepanjang motivasinya adalah kasih, maka kemudian kita bisa memikirkan cara yang terbaik. Nah, cara yang terbaik sebetulnya di Alkitab seringkali disebutkan. Yaitu kata lemah lembut atau dengan lembut hati. Lemah lembut atau lembut hati itu bukan bicara soal kita nggak bisa memberikan masukan dengan tegas atau dalam konteks tadi keras ya. Tetapi kata lemah lembut atau lembut hati itu sebetulnya bicara tentang bagaimana kita memberikan masukan dengan cara yang sopan. Nah, ini sebenarnya di dalam prinsip kalau di dalam apologetika ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Bagaimana kita bahkan bisa bukan sekedar memberikan masukan, tapi bagaimana kita bisa berdebat tetapi dengan cara yang sopan. Dengan cara yang lembut hati. Karena apa? Karena motivasinya adalah kasih. Saya memberikan masukan ini bukan demi kepentingan saya, tetapi ini demi kepentingan kamu, supaya kamu bisa semakin fruitful and multiply di dalam menjalankan fungsi untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan memaksimalkan setiap potensi yang ada. Nah, sepanjang motivasinya kasih, love never fails. Asal dilakukan dengan sopan atau lembut hati tadi. Ah, oke. Bukan berarti ya. Kan itu buat yang nggak deket. Kalau yang deket berarti nggak usah lembut hati. Nggak dong. Nggak gitu dong. Ya, Sobat Raida. Lembut hati itu diperlukan banget. Masalahnya begini. Masalahnya begini, Pak Nathan. Pak Jonathan. Kalau diperhatikan ya di beberapa sosial media. Orang itu atau netizen itu kadang sulit membedakan antara mau memberikan masukan atau mau menghujat. Iya. Benar. Karena walaupun tujuannya adalah untuk memberi masukan. Tetapi kalau tidak-tidak sari oleh kasih, maka yang keluar pasti hujata. Iya kan? Ya kayak tim sepak bola yang kita bicarakan tadi lah. Kalau pelatihnya berhasil gitu kan. Wah, semua kasih muda buji gitu ya. Begitu gagal, langsung semuanya. Tagarnya out, out, out. Dan coba kalau kamu jadi pengantinnya kan gitu ya. Iya. Kalau jadi pengantinnya. Benar, benar. Jadi, iya ya. Itu ya. Sosial media itu satu babak baru ya. Benar. Gimana kita caranya tetap bisa kasih masukan dengan kasih. Bentuknya kalimat. Iya kan? Susah. Dan kalimat itu nggak bisa bersuara loh. Tapi Jonathan juga sama, Pastor. Timnya menang tetap juga all layout. Kalau saya nggak sih kayaknya. Yang kemarin yang Tottenham. Oh. Menang-menang juga tapi nggak puas. Iya, iya, iya. Ini tapi kita udah dikasih prinsipnya nih. Soal water idea ya. Walaupun di sosial media. Kita pakai jari kita untuk ngetik gitu ya. Tetap harus bijak. Dan rasanya adalah kasih gitu ya. Jangan menghujat. Ntar kalau. Ntar takutnya banyak ini. Udah dihujat. Terus ada pihak tertentu yang benar-benar penting. Dan akhirnya negur kita gitu ya. Ujung-ujungnya minta maaf. Iya, iya. Dibikin video nggak? Pasti. Pasti dibikin video. Saya minta maaf gitu kan ya. Ujung-ujungnya. Baik. Sekitar masing-ujungnya. Saya nggak pernah melihat ini ya. Saya nggak pernah melihat ada orang yang dihujat terus jadi lebih baik. Iya juga ya, Pastor. Nggak ada sih. Atau penghujat itu kan sama kayak mengutuki ya. Iya. Belum pernah melihat sih. Ada orang yang dikutuki terus jadi lebih baik. Iya juga. Benar. Gitu aja. Benar. Oke, oke, oke. Jadi kita yang nentuin deh Sobat Rida. Jangan asal ngetik ya. Jangan asal ngetik pokoknya Sobat Rida, please ya. Hati-hati. Landasannya harus kasih. Kita masih bicara bersama Pastor Ari. Bicara tentang bagaimana mengukur masukan orang yang tepat bisa kita terima masukannya gitu ya. Sebagai kesimpulan, Pastor. Kita ini kadang-kadang bingung. Ketemu orang ini dikasih masukan ini. Ketemu sama orang ini dikasih masukan ini. Apalagi misalnya kita pelayan Tuhan gitu kan ya. Masukan A, B, C. Ini kayaknya banyak banget nih masukannya nih. Ini mana nih yang bener? Mana yang cuma gara-gara emosi? Bahkan mana yang gara-gara benci doang? Silahkan Pastor dengan kesimpulan. Nah ini kita perlu memiliki hikmat di dalam hal ini. Hikmat ilahi ya. Hikmat Allah. Seperti yang dikatakan Paulus. Kalau kamu anggap semuanya adalah benar, semuanya adalah baik. Yaudah, anggaplah itu baik atau benar. Walaupun di ayat itu di 1 Korintus itu kan ada tanda kutipnya. Nah berarti kan sebenarnya keadaannya tidak benar-benar bahwa semuanya itu baik atau semuanya boleh gitu ya. Tapi yang dia bilang adalah gini. Semuanya diperbolehkan. Tetapi tidak semuanya berguna dan membangun. Jadi yang berguna adalah yang membangun. Jadi cara saya memfilter masukan siapa yang akan saya dengar adalah masukan yang membangun. Jadi saya lihat, saya bisa melihat dari 2 hal. Yang pertama adalah kontennya apa. Kontennya apa. Misalnya saya diberikan masukan untuk membuat cara saya menyampaikan firman Tuhan menjadi lebih mudah dimengerti. Ya itu akan saya dengar. Itu konten yang sangat baik. Yang kedua adalah saya lihat siapa orangnya. Siapa yang memberikan masukan ini. Apakah dia adalah seseorang yang lebih bijak daripada saya? Atau dia adalah seseorang yang sebenarnya dia memberikan masukan memang karena suka kasih masukan saja. Sementara di dalam kehidupannya sendiri dia tidak menjalankan itu. Itu tidak akan saya dengar. Jadi sekali lagi ya, tidak berdasarkan pada usia, tidak berdasarkan pada posisinya dia. Saya pun bisa mendengarkan masukan. Bijak itu begini. Saya bisa juga mendengarkan masukan dari tim yang saya pimpin. Saya bisa. Kalau saya punya hubungan dengan mereka. Kalau saya tidak punya hubungan dengan mereka, susah untuk mendengarkan masukan. Jadi ini mesti dilihat multidimensi ya. Masukan itu bisa dari atas. Masukan itu bisa dari kesejajaran atau kolega kita atau lateral. Masukan itu juga bisa dari yang ada di bawah kita. Jadi pertama saya akan lihat kontennya apa, apakah konten itu berguna dan membangun kehidupan saya. Dan yang kedua adalah saya akan melihat siapa orangnya. Jadi bukan, tapi siapa orangnya ini sekali lagi bukan berdasarkan usia dan posisi, tetapi siapa ini adalah berdasarkan kehidupan yang saya lihat. Yang terakhir ini yang merangkum semuanya adalah nasihat. Yang saya akan dengar adalah nasihat dari orang yang lebih bijak daripada saya. Siapa orang yang lebih bijak daripada saya? Yaitu orang-orang yang memang mendasarkan hidupnya kepada hikmat Allah. Tentukan pada hikmat duniawi. Seperti itu. Iya. Luar biasa. Itu prinsipnya ya. Mungkin akan jadi masalah atau akan menjadi tantangan tersendiri misalnya. Bos Anda, bos nih, saya terima gaji dari dia, dikasih masukan sama bos. Tapi bosnya nggak bijak gitu ya. Wah ini bingung nih ya, Pastor Arya. Nggak saya dengerin. Ini bos saya yang pertama nih ya. Saya dapet gaji dari dia nih. Tapi dia kasih masukan yang nggak bijak. Ini gimana nih? Dianya sendiri mungkin kurang bijak gitu ya. Repot nih saya nggak lakuin salang, saya ngakuin juga salah gitu ya. Tapi butuh hikmat. Ya, ya, ya. Silahkan, Pastor. Ini butuh hikmat, betul. Tapi hikmat di dalam konteks tadi kalau soal, ini kan soal leading up ya. Leading up ini persoalan dari begitu banyak organisasi termasuk begitu banyak permasalahan gereja di Indonesia yang saya lihat. Tentang leading up. Bagaimana pemimpin yang di level kedua itu bisa memberikan masukan atau bisa menerima masukan yang bijak ya dari pemimpinnya. Masalahnya kalau masukannya nggak bijak seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Nah, prinsip pertama sebelum buru-buru untuk mengklaim bahwa atau menilai bahwa ini adalah masukan yang tidak bijak. Sebelum buru-buru menilai seperti itu, mari kita kembali kepada prinsip hormat. Kalau saya gini, saya menghormati pemimpin yang di atas saya. Hormat itu bukan berarti saya selalu setuju dengan apa yang menjadi masukan atau bahkan pebijakannya. Tetapi hormat itu membuat saya kemudian bisa memfilter masukan apa yang perlu saya dengar dari dia dan masukan apa yang tidak perlu. Tetapi saya hormat. Terima aja dulu. Terima. Tetapi mana yang kemudian, setelah menerima itu kan kita filter kan. Mana yang benar-benar nasihat yang bijak, yang berdasarkan hikmat Allah, mana yang tidak. Kan gitu. Karena kan tadi tidak tergantung siapa yang di atas kita. Tetapi hormat itu harus. Karena hormat itulah yang memungkinkan kita untuk nggak buru-buru reject. Kalau orang sudah nggak punya hormat, jangan kan mau menyediakan telinga untuk mendengar masukan dari orang tersebut. Yang tidak kita hormati tersebut. Untuk melihat mukanya aja udah males. Bener nggak sih? Bener. Tetapi kalau kita mempertahankan sifat hormat terlebih dahulu, maka setidaknya itu kita terima. Tetapi kemudian kita bisa memfilternya. Mana yang berguna dan membangun hidup saya, mana yang tidak. Seperti itu. Itu penting ya. Dan harus bijak, penuh hikmat sobat terakhir dia. Supaya kita ini bisa jadi pribadi yang lebih baik. Karena masukan-masukan mereka yang tepat kita bisa terima dan kita bisa lakukan. Untuk mengubah tindakan kita, mungkin pola pikir kita, gaya hidup kita mungkin. Dan semoga obrolan kali ini boleh memberkati. Nah, sumber kami Pastor Ari ada di Instagram. Gimana, Joe? Anda bisa kenalan, Anda bisa follow dulu di at ari, A-R-Y-M-W-I-B-O-W-O. Di situ ya, A-R-Y-M-W-I-B-O-W-O. Di situ, Anda bisa langsung follow ya. Follow yang memberkati supaya hidupnya juga diberkati. Benar. Terima kasih Pastor Ari, hari ini kita benar-benar spesial ya. Ini topik yang datang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kelihatan kok, kelihatan kok. Kelihatan. Saat aja loh. Doa kami Pastor Ari, sekeluarga sehat selalu. Pelayanan Pastor Ari, apa yang Pastor Ari lakukan juga semakin luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pastor Ari. Thank you Pastor. Buat waktunya. Terima kasih. Tuhan berkati Pastor Ari. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat Tuhan berkati. You are listening to Pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM The sound of faith, hope, and love.